Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, Hadi Channel. Buat teman-teman semua, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan, dikabulkan semua cita-cita. Dalam sesi sebelumnya, kita telah membahas bagaimana caranya menjadi magnet uang. Dalam hal ini mungkin teman-teman sudah mulai mempraktekannya. Baiklah teman-teman semua, dalam sesi kali ini kembali kami akan membahas sebuah topik, tiga hal yang membuat teman-teman semua cepat kaya. Dengan izin Allah tentunya, apakah tiga hal itu? Yang pertama adalah, edukasi, yang kedua adalah, sebuah pergaulan dan teman yang baik. Dan yang ketiga adalah, lingkungan yang baik yang mendukung cita-cita Anda. Mari kita kupas satu persatu, seperti yang kita lihat, dan yang kita ketahui bersama, bahwa untuk kita bisa faham sesuatu maka dibutuhkanlah sesuatu, yaitu suatu alat yang mendukungnya. Dalam hal ini, sudah diajarkan dalam agama kita, yakni, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Jadi, untuk kita agar cepat kaya, juga diperlukan sebuah ilmu. Yakni kita harus senantiasa belajar, dengan memperbaiki semua sikap dan sifat kita, serta mengisi otak kita dengan pengetahuan-pengetahuan. Di saat orang lain sibuk dengan mainannya, dikala orang lain sibuk dengan kesenangannya, Anda sibuk memperbaiki diri mengisi otak kita dengan pengetahuan. Dan mengisi diri dengan ahlak dan sifat-sifat yang mulia, dalam hal ini diibaratkan kita sedang menyiapkan sebuah wadah, sedang kekayaan adalah airnya, jika wadahnya sudah siap, maka Tuhan akan mengisinya, wadah itu tiada lain adalah, kesiapan diri kita untuk memperoleh anugerah dari sang kuasa. Bukankah kekayaan itu adalah sebuah anugerah? Baiklah, yang sekarang adalah, bagian yang kedua, yakni, sebuah persahabatan, atau seorang teman yang baik. Dalam hal ini pun baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang artinya kurang lebih seperti ini, seseorang itu bisa dilihat baik dan buruknya, yakni, bisa dilihat dari sebuah pergaulannya, jika pergaulan dan temanya baik, maka baik juga dia. Sebaliknya, jika pergaulan dan temanya buruk, maka buruk juga dia. Jadi jelas sudah teman-temanku semua, jika kita semua ingin cepat kaya, dalam hal ini adalah, kaya yang diridui oleh Allah, maka mulai sekarang, kita harus mencari teman yang baik, teman yang mendukung untuk cita-cita kita semua. Dan yang selanjutnya adalah, sebuah lingkungan yang baik. Nampaknya lingkungan ini sangat mendukung sekali untuk kesuksesan dan cita-cita teman-teman semua, jika memang lingkungan tempat tinggal Anda sudah tidak bisa mendukung untuk tujuan dan cita-cita teman semua, sebuah saran dari kami, yakni hendaknya teman-teman mengisi dan membangun hubungan yang baik di Medsos, dengan memilih pertemanan dan grup yang baik, membangun suatu komunitas sesuai dengan Ves yang mendukung dengan tujuan dan teman-teman semua. Jadi intinya, teman-teman harus menciptakan suasana sendiri, suasana yang positif. Jika ini sudah dilakukan, langkah pertama, kedua dan ketiga, maka teman-teman tinggal menunggu hasilnya saja. Kalau urusan hasil, ini urusan sang maha kuasa. Dalam hal ini kembali kita akan menerapkan ilmu yang sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya, yakni sikap baik sangka pada sang kuasa, dan tetap bersyukur. Karena kondisi syukur adalah kondisi di mana hati dan jiwa kita berada pada frekuensi yang tinggi. Dan secara otomatis hati dan jiwa kita merasakan perasaan yang dekat dengan sang kuasa. Bukankah ini masih dalam wilayah hukum tarik-menarik law of attraction? Jadi teman-teman harus tetap memakai teknik yang telah diterapkan di loa, yang telah kita bahas di sesi sebelumnya. Baiklah, dalam hal ini teman-teman sudah mulai memahaminya, untuk lebih jelasnya, akan kita bahas di sesi selanjutnya, jika ini bermanfaat buat teman-teman semua, silakan like, share, dan subscribe. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin. Yarobal Alamin. Terima kasih telah menonton!